Pemprov terjunkan dua eksavator bongkar pasar apung Mardika. Pemerintah Provinsi Maluku kembali melakukan penggusuran dan pembongkaran sejumlah lapak pedagang di pasar Mardika Ambon pada Rabu 29 Mei 2024. Dua alat berat berupa eksavator diterjunkan melakukan pembersihan meliputi pasar apung I, pasar apung II, dan III, area belakang gedung baru pasar Mardika, serta lapak sepanjang Badan Jalan Nasional Jembatan Mardika hingga Jembatan Batu Merah. Proses pembongkaran ini dikawal oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Aksi pembongkaran sempat mendapat penolakan sejumlah pedagang karena tidak diberikan tempat yang layak untuk berjualan di gedung putih pasar Mardika. Kenanti mendapat penolakan, proses pembongkaran tetap dilakukan oleh petugas. Kepada Demas Media Group, salah satu pedagang Ibu Maria mengaku bahwa hanya bisa pasrah menerima keadaan ini. Tadinya dirinya berniat untuk masuk menempati lapak yang ada di pasar gedung putih Mardika, tetapi tidak dijinkan karena tidak memiliki lapak. Menurutnya, dialog yang dilakukan pedagang dengan Pemprov Meluku beberapa hari yang lalu hanya isapan jempol belakang. Saat ini pedagang masih tetap berjualan di Badan Jalan, sambil menunggu pemerintah mengatur masuknya pedagang ke dalam gedung baru pasar Mardika. Kata mau masuk di dalam ini, terus yang disini jempol masuk. Pemerintah bongkar. Kata mau masuk nih, terus yang disini jempol masuk. Lalu bagaimana? Ibu Latifah, salah seorang pedagang yang diwawancara mengatakan, meja yang dibuat di gedung baru terlalu kecil. Sehingga ia dan pedagang lainnya terpaksa berjualan di Badan Jalan. Menurutnya, pedagang tak hanya membutuhkan meja jualan yang memadai, tetapi juga gudang penyimpanan stok. Mewakili rekan-rekan sesama pedagang, Mariam dan Latifah, meminta pemerintah bijak dan adil melihat persoalan yang dihadapi para pedagang. Dampak dari pembongkaran pasar Apung Mardika juga berakibat kemacetan para. Pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar Apung menggelar lapak di Badan Jalan, sehingga tidak ada akses bagi kendaraan. Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindah Provinsi Maluku membongkar lapak di kawasan pasar Mardika, kota Ambon. Rencana pembongkaran itu tertuang dalam surat edaran yang terima pedagang pada selasa 28 Mei 2024. Dalam surat edaran tersebut, tercatat lokasi pembongkaran meliputi pasar Apung I, sedangkan pembersihan menyasar pasar Apung II dan III, area belakang gedung baru pasar Mardika, serta lapak sepanjang Badan Jalan Nasional Jembatan Mardika hingga Jembatan Batu Merah. Surat edaran perihal pemberitahuan itu ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yahya Kota dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Penjabat Wali Kota Ambon, Kepala Polisi Resor Kota Ambon, dan Komandam Kodim 1504 Ambon. Kepala Polisi Resor Kota Ambon, dan Komandam Kota Ambon. Kepala Polisi Resor Kota Ambon.